Intro Halo, hai, welcome back to my channel Gimana kabar, guys? Semoga semuanya selalu dalam kelas sehat luar lantai Oke, guys Hari ini, atau kali ini, saya akan Membawakan menu yang Mantap Apa itu? Nidia, sebentar Nidia Bagaimana? Terlihat Ini adalah menu Burame Filet Balado Atau Balado Burame Teksturnya Sudah pas aku cobain Mantap Mantap Luar biasa Dan cara buatnya Pastinya sangat gampang sekali Mau tahu cara membuatnya? Yuk, ikutin Cara saya membuat Balado Burame Filet Oke, let's check it out Sia 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 Halo guys Yo, welcome back Welcome back to my kitchen Kali ini Kali ini saya akan Masak Balado Burame Filet Nah, ini bahan yang saya perlukan Saya memerlukan Kurang lebih sekitar 500 gram Filet Ikan Burame Nah, ini Satu-sia Yang ukuran D Jumbo Dan dipotong Dan Bahan berikutnya Ini adalah tepung Tepung yang bisa beli di luaran Yang bisa Udah Plus Bumbu-bumbunya Yang disiapkan Nanti kita buat Belumuri Ikan Burame Yang sudah kita potong Guys Bahan selanjutnya Yang saya perlukan Disini adalah Bumbu-bumbu Yang kita haluskan Disini ada Saya perlu Cabai Kurang lebih 10 buah Cabai 5 buah Cabai 1 tomat 3 buah Bawang Dan 6 putir Bawang Merah Dan Tentunya Saya juga Akan Luruhkan Ini Berhabis 100 Miligram Air Oke Dan Tentunya Tak lupa Ada 1 sendok Teh Garam Dan 1 2 Sendok Teh Gula Dan Inilah Ikan Yang Sudah Berhasil Kita potong Ini Juga Adonan Yang Sudah Kita Pasir Air Dan Selanjutnya Oke Ikan yang Sudah Kita Potong Kita Masukkan Dalam Tempat Dan Kita Tuangkan Adonan Kita Akan Diamkan Sekitar Kurang lebih 10 Menitan Guys Tujuannya Biar Bumbu itu Meresap Hingga Kedalam Daging Ikan Tersebut Ya Guys Oke Ini Sudah Dan Kita Akan Diamkan Sekitar Kurang lebih 10 Menit Atau 20 Menit Guys Dan Selanjutnya Sambil Nunggu Ikan Tadi Sekitar 20 Menit Saya Akan Siapkan Bumbu Halus Teman Teman Bisa Menggunakan Blender Atau Di Ulk Halus Tapi Kalau Di Ulk Halus Lumayan Lama Guys Makanya Saya Menggunakan Blender Bersada Yang Simple Guys Oke Ada Bawang Merah Kita Potong Potong Kita Masukkan Dan Juga Bawang Putih Kita Potong Bagi Dua Bagian Atau Dua Bagian Oke Tak Lupa Kita Masukkan Cabainya Ya Teman Teman Oke Cabainya Kita Masukkan Oke Setelah Cabai Ini Cabai Rawit Ya Karena Saya Jangan Hot Makan Cabainya Agak Di Banyak Nah Setambahkan Ini Cabai Rawitnya Lima Butir Tadi Kita Masukkan Dan Setelah Itu Saya Akan Masukkan Tomatnya Tapi Tomatnya Jangan lupa Guys Dipotong Potong Ya Ketujunya Apa Biar Nanti Memblendernya Cepat Oke Nah Setelah Bahan Semua Masuk Langkah Selanjutnya Jangan Lupa Guys Tambahkan Sedikit Air Tujuan Apa Biar Tidak Kering Ya Biar Mudah Dihaluskan Tambahkan Sesukupnya Ya guys Oke Sesukupnya Dan setelah itu Yuk kita akan Memblender Guys Memblender Hingga Halus Hingga Semuanya Tercampur Dan Pasca Kemulian aroma Yang Spesial Daripada Blenderan Gumbu Yang Kita Haluskan Tadi Guys Tuh Mudah kan Guys Kita Masak Yang Simpel Simpel Saga Guys Oke Setelah Ini Oke Ini sudah Cukup Dan langkah selanjutnya Kita Akan Oke Masak Ikan Nah Setelah Kita 10 menit 20 menitan Kita Diamkan Dan Ini Kita Goreng Terlebih Dalut Guys Oke Ya Gunakan Api Yang Sedang Ya Guys Oke Biar Tidak Matangnya Cukup Dan Tidak Terjadi Gosong Menggosong Gosong Ya Oke Selanjutnya Ini Kita Akan Tergoreng Perlahan Nah Untuk Menggoreng Ikan Ini Agar Cukup Lumayan Lama Guys Ya Tapi Tetap Ikutin Prosesnya Guys Oke Jadi Kita Tahu Nanti Ketika Teman Teman Mencobanya Di Saya Saya Kayaknya Perlu Dua Kali Dua Kali Menggoreng Guys Ini Baru Separuh Nih Guys Oke Sudah Masuk Separuh Kita Goreng Dan Oke Guys Sabar Tetap Menunggu Ya Oke Oke Setelah Sekian Lumayan Lama Nih Nggak Lama Lama Banget Yuk Kita Agak Sedikit Putar Balik Di Balak Balik Karena Sudah Mulai Matang Bagian Bawahnya Tapi Pelan Pelan Guys Karena Kenapa Nanti Kalau Nggak Pelan Pelan Takut Nih Hancur Ya Guys Jadi Gunakan Perasaan Pakai Sensitivitas Perasaan Biar Ini Apa Membalikannya Itu Nggak Sampai Terus Kenapa Ini Agak Sedikit Perlu Itu Tenaga Bat Oke Tetap Menggoreng Prosesnya Ini Agak Lumayan Ya Guys Ya Oke Tapi Yang Pasti Guys Tetap Semangat Nah Tuh Ini Sudah Mulai Sudah Mulai Sedikit Oh Ya Guys Untuk Nanti Untuk Resep 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 Nanti Saya Masukkan Di Deskripsi Itu Lengkap Bahan Bahan Cara Membuat Cara Memasak Semuanya Ada Di Sudah Oke Kita Lanjutkan Lagi Sudah Mulai Sudah Tengah Sedikit Keras Guys Karena Kalau Nanti Enggak Pelan-pelan Nanti Jadi Menempel Kalau Menempel Ini Menyukupan Bos Masukkan Pelan-pelan Guys Ini Aromanya Aromanya Itu Sudah Berasa Walaupun Baru Selamat Ini Ikan gurame Itu Salah Satu Makaran Favorit Saya Lokbat Favorit Jadi Kadang Di Bagi Menu Yang Berbuat Dari Ikan Burame Itu Saya Sedang Serib Sina Kasih Kali Ini Saya Berbuat Balado Durame Filet Balado Filet Durame Padahal Ini Sudah Mateng Ini Sudah Mateng Ini Sudah Dimakan Guys Ini Bumbunya Bisa Menggunakan Bumbu Yang Sudah Jadi Bisa Beli Di Pasaran Bumbu Tepung Bisa Di Pasaran Yang Boleh Yang Tradisional Atau Yang Tambah Hot Nah Tadi Saya Pakai Yang Bumbu Itu Yang Agak Sedikit Hot Kenapa Saya Suka Yang Hot Untuk Cabanya Pun Seharusnya Ukuran Paling Lima Saya Tambahkan Dua Kali Kali Sejum Saya Suka Yang Hot Hot Hasil Nanti Oke Let's Tidak Tidak Oke Guys Ini Dikit Lagi Sudah Mulai Matang Dan Segera Kita Piriskan Ya Guys Ya Dan Ingat Apinya Api Yang Kecil Ya Maksudnya Kecil Tapi Sedang Tujuan Biar Tidak Terus Nusong Kalau Kecil Kelamaan Matang Ya Bias Ya Bukan Sudah Mulai Coklat Coklat Seperti Ini Tandanya Sudah Dimilai Matang Ya Sengaja Bikin Digoreng Agar Sedikit Keri Ya Biar Sis Teksturnya Itu Setelah Kita Pakai Sampai Bulu Bahwa Itu Tidak Lembek Tutup Keep Struggle Itu Kuat Kekan Ini Kalau Sampah Air Itu Agak Lebih 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 Dan Ini Sudah Bentar Lagi Oke Siap 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 Kita Angkat Teman Teman Ya Oke Ini Saatnya Kita Atang Wow Ini Teman Teman Ini Cokok Bukan Gosong Ya Oke Teksturnya Itu Mantel Nah Ini Hasilnya Ini Ini Sudah Bisa Dimakan Buat Sembilan Juga Oke Kita Pakai Saus Mantep Guys Tapi Karena Kita Mau Bukin Balado Yuk Kita Lanjutkan Masak Nah 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 Ini Bumbu Yang Telah Kita Blender Tadi Ini Setelah Minyak Panas Oke Masukkan Bumbunya Dan Kita Aduk Aduk Guys Ya Kita Aduk Aduk Kita Tumis Bumbu Halusnya Oke Setelah Cukup Mengeluarkan Aroma Yang Luar Biasa Oke Tambahkan Sedikit Air Ya Oke Tambahkan Sedikit Air Dan Jangan Lupa Tambahkan Yang Garam Plus Gula Pasir Ya Untuk Takaran Gula Garam Itu Satu Sendok Teh Garam Dan Dua Sendok Teh Gula Pasir Ya Oke Nah Gitu Ini Sudah Masuk Ya Semuanya Sekarang Kita Siap Melanjutkan Nah Ini Ikannya Sudah Kita Goreng Kita Masukkan Guys Ini Aromanya Itu Walaupun Baru Masuk Sudah Berasa Loh Guys Berasa Enaknya Gitu Mantep Pokoknya Mak Mak Mendol Oke Kita Tunggu Guys Sekitar Ini Tidak Perlu Lama Sekitar 5 Menitan 5 7 Menit Karena Sudah Mateng Tidak Biar Biar Sedikit Ini Sedikit Bersabar 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 Karena Sedikit Lagi Sudah Mateng Tapi Teman Jangan Lupa Kalau Ini Boleh Di Testing Test Terlebih Dulu Ya Dicoba Dulu Takutnya Ada Kurang Rasa Apa Tambah Lagi Teman Teman Oke Ini Dikit Lagi Siap Oke Ini Ada Kekuahnya Sudah Mulai Menyusut Teman Teman Oke Kita Akan Lanjutkan Ya Perhatikan Teman Teman Sudah Sudah Menyusutkan Sudah Nih Minyaknya Sudah Keluar Juga Jadi Ini Sudah Ready Guys Oke Nampaknya Sekarang Sudah Mateng Oke Kita Akan Pindahkan Ke Piring Ini Oke Teman Teman Wow Luar Biasa Ini Bumbunya Terlihat Sudah Meresap Kedalam Daging Ikan Tersebut Loh Wih Mantep Guys Oke Guys Gimana Untuk Ini Gampang Kan It's Easy For Cooking This Menu Teman Nanti Boleh Mencoba Di Rumah Oke So Saya Juga Mencobanya Oke Sisi Sudah Siap Pokoknya Mantep Mantul Guys Akhirnya Masakan Balado Filet Burameku Selesai Juga Guys Ini Dia Mantep Mantul Ma Endol 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 Guys Oke Thanks For Watching Sukses Buat Semuanya Jangan Lupa Like Dan Subscribe Oke Thank you Guys Selamat Mencoba Bye Bye Bye